Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Kabinet Indonesia maju yang dipimpin Presiden Jokowi Dodo saat ini tetap kondusif. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud ini menyebut, anggota kabinet tetap bekerja seperti biasa meski situasi politik semakin dinamis. Ungkapan Sandiaga ini seakan merespons atas pernyataan sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa kondisi di Kabinet Presiden Jokowi saat ini mulai muncul ketidaknyamanan. Pernyataan Hasto tersebut berdasarkan penuturan Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismahar ini yang juga merupakan kader dari PDIP. Hasto menyinggung soal Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini bencar membagikan bantuan sosial atau Bansos tanpa melibatkan Rismah. Hasto menuding Jokowi sengaja tidak mengajak Rismah karena mantan Wali Kota Surabaya ini merupakan Menteri dari PDIP. Sandiaga dalam kunjungannya di PT Gogan Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari mengatakan jika kondisi Kabinet Indonesia maju tetap solid dan saling berkoordinasi. Meski banyak gonjang, ganjing Sandi mengaku dalam bekerja situasinya kondusif. Dalam kesempatan itu Sandiaga turut merespons mundurnya menkopol hukam Mahfud MD. Sandiaga menilai langkah cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mundur sebagai Menteri sudah tepat. Sandiaga menyebut Mahfud melepas jabatannya sebagai menkopol hukam untuk menghindari konflik kepentingan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia